Intro Nadatul Ulama merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia yang didirikan oleh sejumlah ulama kondang di tanah air Di antaranya adalah Sayyakhan Nakhul dari Bangkalan yang merupakan guru dari para ulama pendiri Nadatul Ulama lainnya Hadratus Sheikh Yayaji Hashim Ash'ari yang merupakan Raiz Akbar Yayaji Fakih Maskema Mengresik sebagai wakil Raiz Akbar Yayaji Mas Alwi Abdul Aziz yang memberikan nama Nadatul Ulama pada organisasi ini Yayaji Abdul Halim yang membuat lambang Nadatul Ulama sekaligus merupakan wakil katib dari pengurus Nadatul Ulama generasi pertama dan beberapa ulama lainnya yang berperan penting dalam pendirian jamiah Nadatul Ulama Namun, sebagaimana kita ketahui yang tersebar dan dikenal masyarakat sekarang pendiri Nadatul Ulama diwakili oleh tiga tokoh yaitu Hadratus Sheikh Qiyayji Hashim Ash'ari Qiyayji Wahab Asbullah dan Qiyayji Bisir Sansuri Hal ini dikarenakan ketiga Qiyayji tersebut selain berperan besar dalam awal pendirian Nadatul Ulama beliau-beliau juga merupakan Qiyayji yang pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi Nadatul Ulama yakni sebagai Raiz Am secara berurutan dimulai dari Hadratus Sheikh Qiyayji Hashim Ash'ari yang menjadi pimpinan tertinggi Nadatul Ulama pertama sebagai Raiz Akbar ketika Hadratus Sheikh Qiyayji Hashim Ash'ari wafat beliau digantikan oleh Qiyayji Abdul Wahab Asbullah dengan sebutan Raiz Am kemudian ketika Qiyayji Wahab Asbullah wafat beliau digantikan oleh Qiyayji Bisir Sansuri berikut adalah biografi ketiga Qiyayji Hashim Ash'ari Qiyayji Hashim Ash'ari merupakan putra dari pasangan Qiyayji Ash'ari dan Nyaiha Limah ayahnya Qiyayji Ash'ari merupakan seorang pimpinan pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jumbang Qiyayji Hashim Ash'ari merupakan anak ketiga dari sebelah bersaudara beliau merupakan keturunan dari para ulama dan beliau juga merupakan keturunan darah biru atau bangsawan jika dilihat dari nasab jalur ibu Qiyayji Hashim Ash'ari tidak dapat dipisahkan dari kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demah Qiyayji Wahab Asbullah menerangkan bahwa leluhur Qiyayji Hashim Ash'ari adalah dari Wijaya Enam yang dikenal dengan nama Kertawijaya atau Damar Wulan selain itu, ibunya juga merupakan keturunan kedelapan dari Joko Tinggir atau Sultan Pajang semenjak dikandungan beliau telah memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa nanti beliau akan menjadi orang yang besar dan panutan banyak orang saat masih mengandung Nyai Halimah melihat tanda-tanda yang luar biasa yaitu pada suatu malam beliau bermimpi bulan jatuh dan hingga diparutnya Qiyayji Hashim Ash'ari juga berada di dalam kandungan selama 14 bulan bayi yang lebih lama berada dalam kandungan sebagaimana mestinya biasanya memiliki kecerdasan yang melebihi bayi pada umumnya apalagi selama masa 14 bulan tersebut ibunya sering melakukan puasa ibadah sholat malam dan selalu berpikir Qiyayji Hashim Ash'ari dilahirkan pada tanggal 24 Dulkodah tahun 1287 Hijriyah atau bertempatan pada tanggal 10 April tahun 1875 Masehi di Desa Gedang, Kecamatan Dewek Kabupaten Jombang, Jawa Timur ketika beliau menginjak usia anak-anak bakat kepemimpinan dan kecerdasan beliau sudah tampak pada saat bermain dengan anak-anak sebayanya jika beliau melihat teman-temannya bermain kasar atau menyembang dari peratuan permainan maka tidak segan-segan beliau menegur dan memperingatkan mereka beliau menyatakan bahwa tindakan main curang itu tidak boleh karena jika pelaku curang satu saat dicurangi tentu juga tidak akan mau cara menegur beliau pun tidak dengan cara yang kasar sehingga teman-temannya yang ditegur tidak merasa disudutkan atau sakit hati justru timbul kesadaran dalam dirinya sendiri untuk memperbaikinya perilaku dan sikapnya ini membuat beliau disegani oleh teman-temannya sikap dan perilaku beliau tersebut juga tetap bertahan sampai akhir hayatnya dan menjadikan beliau pemimpin yang karimastik dengan keadilannya menegakkan hukum dan sikap anti kekerasan dalam mengubah kejahatan menjadi kebaikan pola kepemimpinan seperti inilah yang menjadikan beliau mampu menjembatani persatuan antara Islam tradisional dan Islam modern sehingga umat Islam di Indonesia saat itu dapat hidup rukun dalam ukhwah Islamiyah yang baik serta dapat bersatu bahu-membahu dalam perjuangan memukul mundur penjajah dari tanah air tercinta Indonesia lahir dari keluarga Kiai dan hidup di lingkungan pesantren yang penuh dengan kajian ilmu tentu membuat Kiai Haji Haji Mazari mendapatkan pendidikan agama Islam dengan sangat baik dan menjadikan beliau sosok yang haus akan ilmu salah satu faktor lagi yang membuat beliau menjadi sosok yang haus akan ilmu adalah karena beliau melihat secara langsung bagaimana perjuangan ayahnya dalam mendirikan pesantren dan mendidik umat hidup di lingkungan pesantren dimana umumnya para santri hidup dengan sederhana juga membuat nilai kesederhanaan tertanam dalam diri beliau Kiai Haji Mazari mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang agama Islam dari ayahnya dan kakeknya Kiai Usman seperti ilmu tauhid, fikih, dan lain sebagainya dalam belajarnya di pesantren keras yakni pesantren ayahnya sendiri beliau dikenal sebagai sosok yang rajin, ulet, dan bersungguh-sungguh semua pelajaran dapat beliau tangkap dan pahami dengan baik dan sempurna hal tersebut menimbulkan kekaguman banyak orang termasuk ayahnya sehingga ketika beliau masih sangat muda yakni ketika berumur sekitar 13 tahun beliau telah dipercaya oleh ayahnya untuk membantu mengajar para santri atau menjadi badal ayahnya kepercayaan ini menunjukkan bahwa di umur yang sangat muda beliau telah memiliki kemampuan yang mumpuni selain itu, Kiai Haji Hashim As'ari dikenal akan kemandiriannya tidak seperti putra Kiai lainnya beliau adalah sosok yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi sang kakek Kiai Usman melidihnya agar mandiri dan tidak mudah bergantung kepada orang lain sejak kecil beliau terbiasa mencari nafkah sendiri dengan cara bertani atau berdagang hasil yang didapatkannya digunakan untuk menuntut ilmu meskipun telah mengajar di pesantren milik ayahnya tidaklah membuat Kiai Haji Hashim As'ari merasa jemawa dan puas terhadap apa yang telah ia peroleh pada umur 15 tahun beliau memulai pengembaraannya untuk mencari ilmu di berbagai pesantren di Jawa dimulai dari pesantren Wonokoya Probolinggo pesantren Langitan Tupen pesantren Terenggiri Semarang kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke pesantren Bangkalan Madura yang diasuh oleh Saykhona Khalil Saykhona Khalil merupakan ulama terkemuka pada masa itu yang sangat disegani sampai sekarang di pesantren Bangkalan Kiai Haji Hashim As'ari terbilang tinggal cukup lama jika dibandingkan dengan pesantren-pesantren sebelumnya yang hanya tinggal beberapa bulan saja kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya di pesantren Siwalan yang diasuh oleh Kiai Yaakob selama 5 tahun di tempat ini beliau tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga mendapatkan seorang istri Kiai Yaakob merasa kekum dengan kecerdasan dan keperibadian Kiai Haji Hashim As'ari yang rendah hati baik budi, pekun, serta teliti sehingga tanpa ragu Kiai Yaakob mengangkat beliau menjadi menantunya pernikahan ini terjadi pada tahun 1892 ketika Kiai Haji Hashim As'ari berumur 21 tahun setelah menikah beliau mendapatkan hadiah dari sang mertua yaitu ibadah haji beliau melaksanakan rukun Islam yang kelima bersama istri dan mertuanya dan mereka berada di Makkah selama 7 bulan selama di Makkah Kiai Haji Hashim As'ari tidak hanya menjalankan ibadah haji akan tetapi kesempatan ini juga beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu ketika itu beliau belajar ilmu hadis kepada ulama undang yakni Syekh Ahmad Khotib Al Minang Kabawi yang merupakan ulama asal Tanah Minang dan menjadi imam di Masjidil Haram untuk menganut madhab imam syafiai selain itu Kiai Haji Hashim As'ari juga berguru kepada Syekh Al Alamah Adul Hamid Al Darustani dan Syekh Muhammad Su'aid ketika di Makkah Kiai Haji Hashim As'ari dikarunai seorang anak yang diberi nama Abdullah nama tersebut diberikan dalam rangka mencari berkah terhadap ayah Nabi Muhammad SAW namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sang istri tercinta meninggal dunia kemudian disusul sang anak yang hanya berjarak 40 hari dari sang istri kesedihan mendalam dirasakan oleh Kiai Haji Hashim As'ari begitu pula mertuanya tetapi beliau tetap tabah dan menerima takdir karena semua yang di dunia hanyalah ditipan dan akan kembali kepada sang khalik kemudian pada tahun 1893 Kiai Haji Hashim As'ari berangkat kembali ke Makkah kali ini beliau berangkat bersama adiknya yang bernama Anis dan hal yang sama untuk kedua kalinya terulang kembali adiknya juga meninggal dunia ketika di Makkah kesedihan tentu menyelimuti beliau karena tiga orang yang disayanginya meninggal di sampingnya tetapi beliau tidak mau tenggelam dalam kesedihan seperti sebelumnya beliau tetap tabah kejadian ini malah membuatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan beliau semakin meningkatkan ibadahnya di Masjidil Haram ketika itu kota Makkah adalah gudang keilmuan Islam banyak ulama yang tinggal dan mengajar di sana termasuk beberapa ulama asal Indonesia untuk kedatangan yang kedua kalinya ini beliau tinggal di Makkah selama tujuh tahun dan belajar ilmu hatis kepada Sheikh Mahfud Atar Masih Putra Kiai Abdullah yakni pengasuh penuh pesantren termas pacitan Sheikh Mahfud Atar Masih merupakan salah satu ulama dari tanah air yang terkemuka di kota Makkah dengan spesialisasi ilmu hadis Sheikh Mahfud mengajar Sokhih Bukhari dan Sokhih Muslim di Masjidil Haram dari beliau lah Kiai Haji Asim Asyari yang mendapatkan ijazah untuk mengejar kitab Sokhih Bukhari dan Muslim serta juga ijazah Kemudian Kiai Haji Asim Asyari juga melanjutkan belajarnya kepada Sheikh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi tentang pikir Matab Shafi'i kepada dua guru besar itu pula lah Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah juga berguru jadi antara Kiai Haji Asim Asyari dan Kiai Ahmad Dahlan merupakan teman seperguruan Selain berguru kepada ulama yang berasal dari tanah air Kiai Haji Asim Asyari juga berguru kepada beberapa ulama terkemuka lainnya seperti Sheikh Soebn Abdurrahman Sheikh Amin Al-Attar Sheikh Ibrahim Arab Sheikh Sheikh Al-Yamani Sheikh Rahmatullah dan Sheikh Bafadal Beberapa sayid juga pernah menjadi guru beliau diantaranya adalah Sheikh Abad Al-Maliki Sheikh Sultan Hashim Al-Daghistani Sheikh Abdullah Al-Zawawi Sheikh Ahmad Bin Hasan Al-Atos Sheikh Alwi Al-Sagaf Sheikh Abu Bakar Satwa Al-Dhimiyati dan Sheikh Hussein Al-Habsi dari sekian Sheikh dan Sheikh yang menjadi guru beliau sosok yang mempengaruhi pemberian beliau adalah Sheikh Alwi Al-Sagaf Sheikh Hussein Al-Habsi dan Sheikh Mahfud Atarmasi selain rajin belajar Kiai Haji Asim Asyari Selamat di Makkah juga senantiasa mengunjungi pertilasan-pertilasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekedar merenung tafakur, ladapur, refleksi atas kebesaran Allah SWT dan juga menyelami dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu berat menghadapi banyak cobaan, ujian, rintangan, dan halangan Kiai Haji Asim Asyari sering sekali merenungkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terjamin oleh Allah SWT salah saja harus menemui banyak sekali rambatan dalam berdakwah terlebih lagi dirinya sendiri yang bukan merupakan utusan atau Nabi Allah SWT karena hal itulah yang membuat Kiai Haji untuk kiyat dan tegung memperdalam ilmu sehingga Kiai Haji pun sering berziarah ke Padang Arafah Buahiro, Makam Ibrahim dan Masjid Nabawi khususnya Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Kiai Haji berziarah ke berbagai tempat tersebut bukan sekedar hanya untuk merenung papakur, tadapur, dan refleksi melainkan juga untuk belajar dan menghafalkan banyak hati serta materi pelajaran dengan demikian dibalik sisi spiritualnya yang meningkat sisi intelektualnya juga bertambah atas usaha dan ketekunan beliau dalam menutup ilmu serta tidak pernah melepaskan diri dari Allah SWT pada sekitar umur 30 tahun beliau diangkat menjadi guru di Masjidil Haram prestasi ini menandakan bahwa di umur yang sangat muda beliau telah pantas disebut ulama dan keilmuan beliau telah sejejar dengan Syekh Mahfud Atarmasi Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang juga mengajar di Masjidil Haram seperti umumnya guru beliau juga memiliki murid selama mengajar di Masjidil Haram ada yang dari Indonesia dan negara lain diantaranya adalah Syekh Abdullah Al-Mairnani yang kemudian menjadi mufti di India Umar Hamdan yang kemudian menjadi ahli hadis di Makkah Al-Shihab Ahmad bin Abdullah yang kemudian menjadi ulama di Suriah dan lain sebagainya Pencapaian Kiai Haji Asyem Asyari membuat Kakum Kiai Romli pengasuh pesantan karangkatas kediri sehingga pada tahun 1899 beliau datang ke kota Makkah bersama putrinya dengan maksud untuk menonekan ibadah haji serta meminta Kiai Haji Asyem Asyari untuk mau menikahi putrinya yang bernama Khadijah Tidak berselang lama dari pertingkahan ini Kiai Haji Asyem Asyari pulang ke Indonesia dengan kepastian ilmu yang mumpuni dan siap diajarkan kepada masyarakat di Indonesia Pada tahun 1899 Kiai Haji Asyem Asyari pulang ke tanah air beliau kemudian mengajar di pesantren milik kakeknya Kiai Usman Kiai Haji Asyem Asyari bukan saja seorang Kiai ternama melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses tanahnya pulang hektar dan setiap dua hari dalam seminggu biasanya beliau istirahat untuk mengajar dan pada saat itulah beliau memeriksa sawah-sawahnya kadang juga pergi ke Surabaya untuk berdagang kuda, besi dan menjual hasil pertaniannya dari pertanian dan berdagang itulah Kiai Haji Asyem Asyari menghidupi keluarga dan pesantrennya kemudian Kiai Haji Asyem membeli sepidang tanah dari seorang dalang di doko tebu ireng yang terletak di arah timur desa keras kurang lebih satu kilometer disana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu atau teratak sebagai tempat tinggal dari teratak kecil inilah embryo pesantren tebu ireng dimulai saat itu santrinya berjumlah delapan orang setelah tiga bulan kemudian meningkat menjadi dua puluh lapan orang dan sampai saat ini sudah menjadi puluhan ribu santri yang belajar di pondok pesantren tebu ireng Kiai Haji Asyem Asyari merupakan ulama yang sangat terkenal mumpuni dalam ilmu hadis pada setiap bulan Ramadan Kiai Haji Asyem Asyari mempunyai tradisi mengelar kajian hadis Bukhari dan Muslim selama satu bulan penuh maka tidak menghilangkan jika banyak santri yang datang dari berbagai daerah di Indonesia termasuk gurunya sendiri yaitu Syekhono Khalil banyak ribuan santri menimpa ilmu kepada beliau setelah lulus dari tebu ireng tidak sedikit diantara santri Kiai Haji Asyem kemudian tampil sebagai tokoh ulama kondang dan berpengaruh luas di masyarakat pada abad 20 ini tebu ireng merupakan salah satu pesantren paling besar dan paling penting serta berpengaruh di Jawa yang telah melahirkan ulama dan pimpinan lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura tidak menghilangkan bila para santri dan pengikutnya kemudian memberi gilar hadratus Syekh atau tuan guru besar kepada Kiai Haji Asyem karena pengaruh Kiai Haji Asyem yang begitu kuat keberadaan beliau menjadi perhatian sirus penjajah baik penjajah Belanda maupun Jepang berusaha untuk merangkulnya diantaranya ia pernah dianugerai bintang jasa pada tahun 1937 akan tetapi beliau menolaknya justru Kiai Haji Asyem Asyari sempat membuat Belanda kelimpungan pertama ketika beliau memfatwakan bahwa orang melawan Belanda adalah jihad Belanda kemudian sangat kerepotan karena pelawanan Kiki melawan penjajah muncul di mana-mana kedua Kiai Haji juga pernah mengharamkan Nag Haji memakai kapal Belanda fatwa tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama secara luas sehingga penguasa Belanda menjadi bingung karena banyak umat Islam yang telah mendaftarkan diri kemudian mengundurkan niatnya kependudukan tentara Jepang di Indonesia menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam berbeda dengan Belanda yang represif terhadap Islam Jepang menggabungkan kebijakan represif dan kooptasi hal ini sebagai upaya dari Jepang untuk memperoleh dukungan dari pembinaan muslim namun tetap saja banyak perlakuan represif terhadap masyarakat di bumi yang dilakukan oleh tentara Jepang apabila menantang kehendaknya salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Hadratusya Hashim Ash'ari hal ini dikarenakan karena pada waktu itu Hadratusya Hashim Ash'ari menolak melakukan shikeri yaitu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokio setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari akibatnya Hadratusya Hashim Ash'ari ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah mulai dari penjara Jumbang kemudian Wajokerto dan akhirnya ke penjara bubutan Surabaya karena kesetiaan dan keyakinan bahwa Hadratusya berada di pihak yang benar sejumlah santri beliau meminta untuk ikut ditahan selama dalam tahanan Hadratusya Hashim Ash'ari banyak mengalami penyaksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah dan tidak dapat dikerakkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1942 setelah empat bulan di penjara akhirnya Hadratusya Hashim Ash'ari dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 ketika rentara nikah yang dibentuk oleh pemerintah Belanda membencang pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris berusaha melakukan agresi ke tanah Jawa khususnya Surabaya mereka beralasan untuk mengurus tawanan Jepang padahal yang sebenarnya untuk menguasai Indonesia kembali untuk menjaga marwah dan juga kehormatan karena bangsa Indonesia pada waktu telah merdeka Hadratusya Hashim Ash'ari kemudian menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan nikah dan Inggris beliau menyatakan perang mempertahankan tanah air adalah bagian dari jihad akibatnya meletuslah perang antara masyarakat Jawa Timur dengan tentara nikah dan Inggris pada tanggal 10 November tahun 1945 umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan nikah dan Inggris peristiwa tanggal 10 November kemudian diberingati sebagai hari pahlawan nasional penjajahan panjang yang menghubung bangsa Indonesia mengugah kesadaran kaum berpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalur pendidikan dan organisasi pada tahun 1908 muncul sebuah gerakan yang kini disebut sebagai gerakan kebangkitan nasional semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan sosial dan keagamaan diantaranya adalah Nahdlatul Waton atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916 kemudian Tasvirwal Afkar pada tahun 1918 yang juga dikenal sebagai Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar syarikat itu kemudian dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dengan adanya Nahdlatul Tujar maka Tasvirwal Afkar tampil sebagai kelompok studi untuk lembaga pendidikan yang berkembang besar dan memiliki capeng di beberapa kota Tokoh utama dibalik pendidikan Tasvirwal Afkar adalah Iyaji Adul Wahab Hasbullah seorang tokoh muda pengasuh bono pesantren Bahru'ul Ulum tambak beras yang juga merupakan murid dari hadratul Syah Hashim Ash'ari Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman dikala itu baik dalam masalah keagamaan pendidikan sosial dan politik ketika itu Raja Arab Saudi Ibn Su'ud berencana menjadikan Mazda Salafi Wahabi sebagai Mazda resmi negara dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak dijiarai oleh kaum muslimin karena dianggap bid'ah di Indonesia sendiri rencana tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan modernis namun sebaliknya kalangan pesantren yang sangat menghormati keberagaman menolak dengan alasan adanya pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban Islam sebagai akibatnya kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam serta tidak dilipatkan sebagai delegasi dalam Muqtamar A'lam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut didorong oleh rasa semangat menciptakan kebebasan bermadab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban Islam maka Hathratusya Hashim Ash'ari bersama para pengasuh pesantren lainnya membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz Komite Hijaz tersebut diketuai oleh Kiayaji Wahabah 10 yang kemudian diurus datang ke Saudi Arabia untuk mewakili kalangan pesantren Indonesia dan meminta Raja Ibn Su'ud untuk mengurungkan niatnya pada saat yang hampir bersamaan datang pula tentangan dari berbagai penjuru dunia atas renkana Ibn Su'ud sehingga rencana tersebut dapat digagalkan dan hasilnya hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Makkah sesuai dengan malatab masing-masing itulah peran internasional kalangan pesantren yang pertama dan berhasil memperjuangkan kebebasan bermadab serta berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga pada tahun 1924 kelompok diskusi Tasfirullah Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan menirikan sebuah organisasi yang ruangan lingkupnya lebih besar Khadratus Syah Hashim Ash'ari yang diminta persetujuannya meminta waktu untuk mengerjakan sholat istighorah memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dinanti-nanti sekian lama petunjuk itu belum juga datang sehingga menyebabkan Khadratus Syah sangat gelisah dalam hati kecilnya beliau ingin berjumpa dengan gurunya Sayykhona Khalil Mangkalan sementara sementara menjauh di Mangkalan sana Sayykhona Khalil telah mengetahui apa yang dialami oleh Hadratus Syah Hashim Ash'ari Sayykhona Khalil lalu mengetuh salah satu santrinya yang bernama Ash'ad Samsul Arifin untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Yayi Hashim di Tebu Irang Ash'ad Samsul Arifin juga dibesani agar setiba di Tebu Irang untuk membacakan surat toha ayat 23 kepada Yayi Hashim ketika Yayi Hashim menerima kedatangan Ash'ad dan mendengar ayat tersebut hatinya langsung bergetar keinginanku untuk membentuk jam iyah agaknya akan tercapai ujar lirih Yayi Hashim sambil meneteskan air mata waktu terus berjalan akan tetapi pendirian organisasi itu juga belum terrealisasi agaknya Hadratus Syah masih menunggu kemantapan hati satu tahun kemudian pada tahun 1925 Ash'ad Samsul Arifin santri Sayykhona Khalil kembali datang menemui Hadratus Syah untuk menyampaikan sebuah tasbih dari Sayykhona Khalil dengan menunjukkan tasbih yang dikalungkan Sayykhona Khalil di lehernya tangan Ash'ad belum pernah menyentuh tasbih tersebut meskipun perjalanan antara bangkalan menuju Tebu Irang sangatlah jauh dan banyak rintangan bahkan Ash'ad rela tidak mandi selama dalam perjalanan sebab dikhawatirkan tangannya menyentuh tasbih tersebut ia memiliki prinsip tasbih ini yang menaruh adalah Kiai maka yang boleh melepasnya juga harus Kiai Selain itu Sayykhona Khalil juga meminta untuk mengamalkan with Yajabgar Yakhohar setiap makhluk kepada hadratus Syah Hashim As'ari kehadiran Ash'ad yang kedua ini membuat hati Kiai Hashim semakin mantap Kiai Hijah Hashim As'ari menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawannya menirikan organisasi atajam ia inilah jawaban yang dinantikan beliau melalui sholat istiqoroh sayangnya sebelum keinginan itu terwujud Sayykhona Khalil telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Ramadan tahun 1343 Hijriah atau 24 April tahun 1925 Masehi kemudian pada tanggal 16 Rojab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi organisasi tersebut secara resmi didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama di kota Surabaya Kiai Haji Hashim As'ari dipercaya sebagai rois Akbar pertama kelak Jami'iyah ini menjadi sebuah organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia bahkan di Asia di kalangan Nahdiyin dan ulama pesantren Kiai Haji Hashim As'ari diculuki hadratus seh yang berarti maha guru pada tanggal 7 November tahun 1945 tiga hari sebelum meletusnya Perang 10 November di Surabaya umat Islam membentuk partai politik bernama Masjid Surah Muslim Indonesia atau Masyumi Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai paham Dalam pembentukan partai tersebut Atratus Syah Hashim As'ari diangkat sebagai roisam atau ketua umum pertama periode tahun 1945 sampai 1947 sebagai sosok yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu Atratus Syah Hashim As'ari juga memiliki beberapa karya yang merupakan curahan dari pemikiran-pemikiran beliau meskipun dalam keadaan perang keadaan yang serba susah pada masa itu tidaklah menjadi halangan bagi beliau untuk menulis sebagian diantara kitab-kitab beliau tersebut adalah secara umum kitab ini berisi pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta bahaya memutus dari persaudaraan kitab ini berisi tentang pemikiran dasar Nahdlatul Ulama yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan pesan-pesan penting yang melandasi berdirinya Nahdlatul Ulama kitab ini sangat penting dalam rangka memberikan fundamen yang kuat tentang paham agama yang akan dijadikan bijakan umat yang berisi tentang pentingnya berpeduman kepada empat imam mazhab Mawa'id kalangan ini berisi nasihat bagaimana menyelesaikan masalah di tengah-tengah umat serta akibat hilangnya kebersamaan dalam membangun pemberdayaan karya ini berisi 40 hadis yang harus diperdomani oleh Nahdlatul Ulama hadis-hadis tersebut berisi pesan untuk meningkatkan ketakwaan dan kebersamaan dalam hidup yang harus menjadi pendasi kuat bagi setiap umat dalam mengarungi kehidupan Anlur Al-Mubin Bimahabati Syait Al-Mursalin Kitab ini merupakan seruan untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu W'ani Wasallam dengan cara mengirimkan sholawat dan mengikuti segala ajarannya Selain itu kitab ini juga berisi tentang biografi Nabi Muhammad Sallallahu W'ani Wasallam dan akhlak beliau yang begitu mulia Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yashna Al-Mawlid Bi Al-Mungkarud Kitab ini berisi peringatan tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat merayakan maulud Nabi Risalah Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah Fihadis Al-Mawah Wa Ashurut Al-Sa'ah Wa Bayani Mahfum Al-Sunnah Wa Al-Bid'ah Kitab ini merupakan salah satu kitab yang sangat penting karena di dalamnya berisi perbedaan antara Sunnah dan Bid'ah kemudian juga menjelaskan tentang hakikat paham Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah dan menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman Ziyadat Ta'liqat Al-Manzumah Syekh Abdullah Bin Yassin Al-Fasurwan Kitab ini berisi perdebatan Hadratul Syekh Hashim As'ari dengan Syekh Abdullah Bin Yassin Ta'u'il Misbah Fibayan Ahkam Al-Nikah Kitab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan baik dari siki hukum syarat rukun hingga hak-hak dalam pernikahan Al-Dhurah Al-Muntashirah Fimasha'il Tis'a'asharah Kitab ini berisi 19 masalah tentang kajian wali dan torikot Al-Risalah Fi'al Aqa'id Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan Tauhid Al-Risalah Fi'al Tasawuf Kitab ini juga ditulis dalam bahasa Jawa yang berisi masalah-masalah tentang Tasawuf dan kitab ini banyak cetak jadi satu bersama Kitab Ar-Risalah Fi'al Aqa'id Adab Al-A'lim Wa'al Muta'alim Kitab ini berisi hal-hal yang harus diberdomani oleh seorang pelajar dan pengajar terutama dalam hal ahlak Kitab ini merupakan resum atau ringkasan dari kitab Adab Al-Muta'alim Karyasih Muhammad bin Zahnun Karyasih Al-Muta'alim Fi'Torikot Al-Ta'alum Karyasih Burhanuddin Al-Yarnuji dan Takyulat Al-Samil Wa'al-Muta'alim Fi'adab Al-A'lim Selain 4 karya di atas masih terdapat beberapa karya balio yang masih berupa manuskrip dan belum diterbitkan antara lain Hansiyyat Al-Fat Al-Rahman Bisyarah Al-Risalah Al-Wali Ruslan Nishayh Al-Islam Zakaria Al-Ansari Al-Risalah Al-Tauhidiyah Al-Qolait Fibayan Mayajib Min Al-Aqaid Al-Risalah Al-Jama'ah Bamyus Al-Hak Min Al-Badil Al-Jayus Fi'ahkam Al-Nugus Dan Manasik Syukro Pada pukul 3 pagi tanggal 25 Juli tahun 1947 atau bertempatan 7 Romatun 1366 Hijriah di tengah masih berkobarnya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan sekutu Hadratus Syekh Hashim As'ari panggil oleh Sang Kholik dengan meninggalkan semangat keilmuan semangat perjuangan dan pemikiran sebagai sebuah teladan Beliau wafat pada usia 72 tahun dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ileng Jombang Atas jasa-jasa beliau selama parang kemerdekaan melawan penjajah maka Presiden Soekarno melalui keputusan Presidennya menetapkan bahwa Hadratus Syekh Hashim As'ari sebagai pahlawan nasional Semoga Allah merahmati dan meninggikan derajat beliau Amin Kiyaji Abdul Wahab Hasbullah yang juga sering dipanggil dengan sebutan Mbah Wahab adalah putra Kiyaji Hasbullah yang lahir di Desa Tambakberas Nyombang Jawa Timur pada tahun 1888 Masehi Ayahnya Kiyaji Hasbullah adalah putra Kiyaji Said sekaligus cucu Kiyaji Abdussalam pendiri Pesantren Selawet dan Telu Kiyaji Said adalah murid Kiyaji Abdussalam yang kemudian dinikahkan dengan Fatima salah seorang putri Kiyaji Abdussalam Dari pernikahan ini Kiyaji Said memperoleh keturunan empat orang anak yang salah satunya adalah Kiyaji Hasbullah Kemudian Kiyaji Hasbullah menikah dengan Nyai Latifah Pernikahan ini dikarunai delapan orang anak tiga orang putra dan lima orang putri Di antaranya adalah Kiyaji Abdul Wahab Hasbullah Kiyaji Abdul Hamid Kiyaji Abdul Rahim Khadijah Fatimah Solihah Zuhriyah dan Aminatul Rahiyah Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain Nyai Abdul Wahab Hasbullah lebih melonjol dan banyak dikenal orang Terkait dengan biografi Kiyaji Abdul Wahab Hasbullah Hampir semua buku menuliskan bahwa beliau lahir pada bulan Maret tahun 1888 Masehi di tambak beras Jombang Akan tetapi dalam kartu anggota parlemen yang dikeluarkan pada tahun 1956 tercatat bahwa beliau lahir pada tahun 1887 Masehi dan dalam kartu tersebut tidak mencantumkan tanggal dan bulan Terkait adanya perbedaan tahun kelahirannya dalam suatu kesempatan Kiyaji Abdul Wahab Hasbullah pernah menyatakan bahwa cacatan tentang kelahirannya dalam kartu anggota parlemen tidak begitu penting karena kartu anggota tersebut hanya dapat menggunakan tahun kelahiran Masehi Hal lain yang perlu dicatat tentang asal-usul Kiyaji Wahab Hasbullah adalah fakta bahwa secara garis keturunan beliau memiliki hubungan kekeluargaan dengan hadratus Syekh Kiyaji Hasim As'ari tokoh paling utama dalam Nahdlatul Ulama yang merupakan keturunan Jogot Linggir pendiri sekaligus penguasa Kerajaan Pajang Di sini terlihat betapa dekatnya hubungan kekerabatan antara dua tokoh Nahdlatul Ulama yang paling berpengaruh sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus rucukan utama bagi para pemimpin Nahdlatul Ulama di masa-masa selanjutnya Yai Haji Wahab Hasbullah sejak usia dini enggak usia 13 tahun dididik oleh ayahnya sendiri di pesantren tambak beras Sang ayah mengajarinya pelajaran dasar agama seperti membaca Al-Quran ilmu Tauhid Fikih Tasawuh dan pelajaran bahasa Arab Setelah selesai dari pendidikan dasar di pesantren tambak beras Yai Wahab Hasbullah muda pergi berkelana untuk memperdalam ilmu-ilmu yang diajarkan ayahnya di beberapa pesantren di Jawa dan Madura Hal ini ditujukan untuk mencari kekhasan dari masing-masing pesantren tersebut terutama dari sisi keilmuan Islam seperti ilmu Al-Quran dan tafsir ilmu hadis bahasa Arab serta tasawuf Pesantren pertama yang ditujuk Kiyai Wahab Hasbullah adalah pesantren langitan tuban yang diasuh oleh Kiyai Ahmad Soleh kemudian pindah ke pesantren Mojosari di Nganjuk selama 4 tahun dengan berguruk kepada Kiyai Soleh dan Kiyai Yainuddin di pesantren ini beliau belajar tentang Fikih Islam khususnya mengajak kitab Fatul Mo'in dari pesantren Mojosari Nganjuk Kiyai Wahab Hasbullah melanjutkan ke pesantren Cempaka selama 6 bulan dari pesantren Cempaka kemudian melanjutkan belajar ke pesantren Tawang Sari dekat Surabaya di pesantren ini beliau memperdalam pengetahuan Fikih khususnya kitab Al-Iqna dibawah bimbingan Kiyai Ali selain itu beliau juga memperdalam ilmu tajuhat Al-Quran yang didapat dari Kiyai Mas Abdullah yaitu kakak dari Kiyai Mas Ali kemudian Kiyai Wahab Hasbullah pergi ke pesantren Kademangan di Bangkalan Madura yang diasuh oleh Kiyai Haji Khalil selama 3 tahun disini beliau memperdalam pengetahuan dalam bidang tetap bahasa Arab linguistik dan kesusteraan Arab setelah selesai dari pesantren Kademangan Bangkalan atas saran dari Syekhona Khalil Kiyai Wahab Hasbullah dianjurkan untuk mondok di pesantren Tepu Ireng asuhan hadratus Syekh Kiyai Haji Mas Ali namun sebelum ke Tepu Ireng Kiyai Wahab Hasbullah melanjutkan pelajarannya ke pesantren beranggan Kediri di Kediri beliau belajar tentang tafsir Al-Quran teologi Islam dan tasawuf di bawah bimbingan Kiyai Fakihuddin setelah dirasa cukup memiliki modal ilmu-ilmu agama barulah Kiyai Haji Wahab Hasbullah nyantri kepada hadratus Syekh Kiyai Haji Azim Asyari di pesantren Tepu Ireng Jombang begitu belajar di pesantren Tepu Ireng Kiyai Wahab Hasbullah langsung didabuk menjadi luna pondok oleh Kiyai Haji Azim Asyari dan menjadi anggota baru kelompok musyawaroh kelompok musyawaroh ini merupakan kelompok musyawaroh para santri senior yang telah belajar di berbagai pesantren selama 10-20 tahun dan memiliki pengalaman mengajar para santri senior ini dididik dan dipersiapkan oleh Kiyai Haji Azim Asyari untuk menjadi Kiyai yang siap terjun di masyarakat kegiatan terpenting dari kelompok musyawaroh ini adalah mengikuti seminar-seminar yang membahas berbagai masalah atau soal-soal agama baik yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun yang dilontarkan oleh Kiyai sebagai latihan memecahkan masalah Kiyai Haji Wahabah Hasbullah tinggal di pesantren Tepu Irang selama 4 tahun selesai mondok di Tepu Irang beliau disarankan oleh Kiyai Haji Azim Asyari untuk melanjutkan mencari ilmu di kota Mekah Mekah saat itu memainkan posisi penting jaringan ulama Nusantara khususnya melalui ajaran torekot pada saat di Mekah Kiyai Haji Wahabah Hasbullah belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas pencetus torekot Qatiriyah wa Naksabandiyah yang menjadi transmitter keilmuan para ulama Nusantara kemudian Kiyai Haji Wahabah Hasbullah juga berguru kepada ulama yang dulunya menjadi guru dari hadratu Syekh Kiyai Haji Hashim Asyari Kiyai Haji Bisisansuri Kiyai Haji Ahmad Dahlan dan ulama-ulama lainnya yaitu kepada Syekh Ahmad Khotib al-Minangkabawi yang pada waktu itu menjadi mufti Madab Shafi'i di Mekah dan kepada Syekh Mahfud Atar Masih yang mempelajari tentang hukum, tasawuf dan usul fikih Selanjutnya Kiyai Haji Wahabah Hasbullah juga berguru kepada Kiyai Motaram Banyumas untuk mempelajari kitab Fatul Wahab Kepada Syekh Sa'id Al-Yamani dan Syekh Ahmad bin Bagri Shato dalam bidang Nahu Kepada Kiyai Bakir yang berasal dari Jogja belajar mengenai ilmu mantek atau logika Kepada Kiyai Asyari Bawayan untuk mempelajari ilmu hisab dan falat Kepada Syekh Abdul Karim Ad-Dagistani belajar kitab Tuhbah Kepada Syekh Abdul Hamid yang berasal dari Kudus belajar mengenai Aruh dan Ma'ani dan Kepada Syekh Umar Bajanet untuk memperdalam ilmu fikih Ketika di Makkah Kiyai Ji Wahab Hasbullah mempunyai tiga kegemaran Yang pertama yaitu kegemarannya dalam berdiskusi Di Makkah beliau bertemu dengan guru mujadalah atau ilmu perdebatan yaitu Kepada Kiyai Mohit yang berasal dari Panji Sidoarjo Yang kedua kegemarannya dalam mengunjungi orang-orang alim tempat-tempat suci dan keramat dan juga mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab Oleh karenanya banyak Syair karangan penyair zaman permulaan Islam dihafalnya diantaranya adalah kumpulan gubahan saja yang sangat terkenal dari Kaabin Zuhair yaitu Syair Banat Suat dan kumpulan gubahan saja dari Imam Al-Bushiri yang terkenal dengan nama Burda yang dihafal oleh Kiyai Ji Wahab Hasbullah luar kepala disertai komentar-komentarnya Yang ketiga kegemarannya dalam berolahraga olahraga Kiyai Ji Wahab Hasbullah yang disukai adalah Pencak Silat beliau beserta teman-temannya di Mekah menirikan perguruan Pencak Silat yang bernama Perguruan Pencak Timur Selain kegemarannya tersebut Kiyai Ji Wahab Hasbullah juga menyukai kehidupan berorganisasi di Mekah beliau menirikan organisasi Syarikat Islam pada tahun 1914 Dalam menirikan Syarikat Islam beliau dibantu oleh Kiyai Asnawi Kudus Kiyai Abbas dari Cerebon dan Kiyai Dahlan dari Kertasono Selama lima tahun belajar di Mekah pada tahun 1914 Kiyai Ji Wahab Hasbullah kembali ke Indonesia ketika berusia 27 tahun Di usia yang cukup relatif muda beliau menguasai berbagai keiluman keagamaan diantaranya adalah Ilmu Tafsir Hadis Fiki Akidah Tasawuf Nahusorof Ma'ani Mantik Arut dan Ilmu Haldoroh Sejarah Islam Diskusi dan Retorika Kiyai Haji Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang Kiyai Pergerakan beliau aktif mendirikan organisasi-organisasi bergerakan dimulai ketika berada di Mekah bersama dengan Kiyai Haji Abbas dari Jember Kiyai Haji Asnawi dari Kudus dan Kiyai Haji Dahlan dari Kertasono mempelopori berdirinya Syarikat Islam Cabang Mekah Pada tahun 1914 Kiyai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiyai Haji Ahmad Dahlan pengasuh penduk pesantan Kupon Dalam Surabaya mendirikan lembaga diskusi Tasfirul Afkar Tasfirul Afkar adalah semacam grup diskusi yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi pemuda dan menghimpunnya dalam suatu ikatan dengan kegiatan membahas persoalan yang berkembang di masyarakat dari masalah keagamaan, perkembangan dunia internasional, hingga aspirasi akibat cengkeraman penjajahan Belanda. Selain itu, tujuan didirikannya Tasfirul Afkar adalah agar kaum tradisionalis dapat mencurahkan isi hatinya atas argumen kaum modernis terhadapnya dan meluruskan argumen atau hujatan tersebut serta mempertegas pemikiran terhadap bangsa yang terpusat pada satu arah. Setahun berdirinya Tasfirul Afkar, sudah ada 300 orang yang daftar menjadi anggota. Lembaga diskusi ini kemudian berkembang menjadi madrasah sekitar tahun 1919. Madrasah Tasfirul Afkar berkembang pesat tanpa meniadakan kegiatan diskusi membahas masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dan pada tahun 1965, Tasfirul Afkar menirikan beberapa lembaga pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ididaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan pergeruan tinggi berbasis Islam yang bertempat di Surabaya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat Surabaya dapat memiliki pengetahuan yang luas serta memperbaiki kualitas dalam hidupnya. Setelah pulang dari kota Mekah, Kiai Haji Wahab Hasbuloh bercita-cita membangun lembaga pendidikan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme pemuda terhadap tanah air. Pada saat yang sama, Kiai Haji Mas Mansur baru pulang dari Mesir. Keduanya bertemu dan memiliki ide yang sama dan akhirnya sepakat menirikan lembaga pendidikan. Ide ini mendapat sambutan dari para pokok masyarakat seperti HOS Sokro Aminoto, Raden Panji Suroso, Sunyoto, dan Kiai Haji Abdul Kahar. Kiai Haji Abdul Kahar adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya dan beliau pula yang menjadi donatur pembangunan gedung lembaga pendidikan tersebut. Pada tahun 1916, akhirnya berdiri sebuah bangunan bertingkat yang cukup megah di kampung kawatan Surabaya yang menjadi tempat berlangsungnya proses penelitikan dengan nama Nahdlatul Waton. Nahdlatul Waton sendiri memiliki arti kebangkitan tanah air. Dan kemudian, pada tahun yang sama pula, Nahdlatul Waton resmi berbadan hukum dengan susunan pengurus. Kiai Haji Abdul Kahar sebagai direktur, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pimpinan biwan guru dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai kepala sekolah dibantu oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah membuat visi dan misi Nahdlatul Waton yang berbentuk syair menggunakan bahasa Arab untuk dinyanyikan bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Mars Nahdlatul Waton tersebut berisi syair semangat cinta tanah air dan mengembangkan patriotisme kebangsaan di hati para pelajar. Surabaya saat itu menjadi pusat bagi pertumbuhan organisasi pergerakan dan menjadi kota tempat pertemunya para aktivis dari kalangan tradisionalis dan modernis. Interaksi ini menyebabkan salah seorang pengurus Nahdlatul Waton yaitu Kiai Haji Mas Mansur meninggalkan Nahdlatul Waton pada tahun 1921. Kiai Haji Mas Mansur hijrah ke Muhammadiyah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dalan di Yogyakarta. Sepeninggal Kiai Haji Mas Mansur, kepala sekolah Nahdlatul Waton digantikan oleh Kiai Haji Mas Alwi. Dibawah kepemimpinan Kiai Haji Mas Alwi, madrasah Nahdlatul Waton mulai dikembangkan ke berbagai daerah. Bersama dengan Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Wahabah 10 membentuk cabang-cabang baru. Di antaranya adalah Ahlul Waton di Semarang, Farol Waton di Gresik, Hidayatul Waton di Jombang, Farol Waton di Malang, Ahlul Waton di Monokromo, Kitabatul Waton di Pacar Keling, dan Hidayatul Waton di Janggalan. Kemudian, pada saat masih memimpin Nahdlatul Waton, Yahya Haji Wahabah 10 pada tahun 1924 menirikan organisasi pemuda yaitu Subhanul Waton atau Pemuda Tanah Air, Ahlul Waton atau Pandu Tanah Air, dan Da'watu Subhan atau Panggilan Pemuda. Kemudian, sesudah lahirnya Nahdlatul Ulama, ketika organisasi tersebut diganti menjadi Nahdlatul Subhan atau Kebangkitan Pemuda. Pada tahun 1918, atas persetujuan Yahya Haji Hashim As'ari. Yahya Haji Wahabah 10 menirikan Nahdlatul Tujar yang artinya Kebangkitan Pedagang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan membangun sektor ekonomi di kalangan kaum tradisionalis sekitar Jawa Timur dan membentuk suatu badan usaha seperti kooperasi. Dari beberapa kota di Jawa Timur, ada 45 orang yang mendukung ide untuk membangun organisasi ini, baik mereka yang berasal dari kalangan pedagang biasa maupun para pedagang di kota. Ada pun struktur organisasi dan pembagian kerjaan Nahdlatul Tujar seperti Badan Pendiri dan Kepala Perusahaan dipimpin oleh Kiai Haji Hashim As'ari. Direktur Perusahaan dipimpin oleh Kiai Haji Wahabah Sebuah. Sekretaris dipimpin oleh Kiai Haji Bisri Sansuri. Bagian Marketing dipimpin oleh Syafi'i dan untuk tugas pengawas keliling dipimpin oleh Haji Usman. Pada tahun 1922, Syarikat Islam mengadakan Kongres Al-Islam di Cerebon. Kongres ini diwarnai aksi debat hingga terdengar tuduhan kafir dan sirik dari kedua kubu yang berdebat. Saat itulah, Yai Haji Wahab As'ari meminta kepada Khadratul Tosya Hashim As'ari untuk menirikan terkumpulan. Namun, Khadratul Tosya Kiai Haji Hashim As'ari belum memutuskan usulan tersebut. Meski demikian, Kiai Haji Wahabah Sebuah tidak patah arang dan tidak mengendorkan semangat perjuangannya melalui wadah pergerakan. Maka ketika Dr. Sutomo menirikan organisasi Indonesia Study Club Kiai Haji Wahabah Sebuah bergabung di dalamnya. Keikut sertaan Kiai Haji Wahabah Sebuah dalam organisasi Study Club bentukan Dr. Sutomo semakin menunjukkan ketendurungan Kiai Haji Wahabah Sebuah pada dunia pergerakan. Pemikiran dan aktivitas beliau bersifat lintas komunitas tidak terbangku pada satu komunitas tertentu. Inilah yang menjadikan pergaulan Kiai Haji Wahabah Sebuah semakin luas dan membuat Kiai Wahab mudah diterima oleh kelompok manapun. Pada sisi lain, gerakan Kiai Haji Wahabah Sebuah dengan organisasi Syarikat Islam serta pergaulannya dengan Kiai Haji Mas Mansur dan Dr. Sutomo dapat disebut sebagai upaya pembentukan jaringan Kiai Tradisional melalui lembaga organisasi. Jika selama ini jaringan Kiai Tradisional lebih banyak ditentukan karena ikatan perkawinan antar keluarga Kiai dan jaringan karena hubungan antara guru dan murid, maka pada permulaan abad 20 ini jaringan Kiai mulai merambah karena hubungan organisasi. Fenomena ini harus diakui sebagai akibat pengaruh gerakan pembaruan bagi kalangan Kiai Tradisional. Kegiatan diskusi di Study Club bentukan Dr. Sutomo tampaknya turut menginspirasi Kiai Haji Wahab Hasbuloh untuk membentuk perkempulan yang senada. Pada tahun 1924, Kiai Haji Wahab Hasbuloh membuka kursus Masa Eldinia, kursus masalah-masalah keagamaan. Kursus ini dimentuk dalam rangka membekali para Kiai muda mempertahankan diri dari serangan kaum anti-mazab. Kegiatan kursus dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu minggu dan dilaksanakan di Madrasah Naratul Waton. Kegiatan kursus Masa Eldinia bantu oleh beberapa Kiai senior seperti Kiai Haji Bisuri Sansuri Jombang, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Muning Cerebon, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz dan Kiai Haji Ridwan Abdullah dari Surabaya, Kiai Haji Maksum dan Kiai Kholil dari Lasam Rembang. Sedangkan dari kalangan tokoh muda ada Abdullah Ubaid, Tahrir Bakri, Abdul Hakim, Hasan, dan Nawawi yang semuanya dari Surabaya. Keberadaan dan perkembangan Madrasah Naratul Waton, Madrasah Tasvirul Afkar, Naratul Tujar, hingga perkumpulan Masa Eldinia, semakin mempererat hubungan diantara para Kiai dan pada masa selanjutnya menjadi fondasi bagi gerakan yang lebih luas para tokoh pendukungnya yakni pembentukan Komite Hijaz. Komite Hijaz lahir karena adanya berita yang datang dari negeri Mesir tentang adanya Kongres Khilafah untuk mempertahankan Khilafah di Turki yang kalah pada Perang Dunia I. Kabar adanya Kongres Khilafah menjadikan para Ulama Nusantara bersiap-siap menghadiri kegiatan tersebut. Namun, utusan yang dipilih untuk menghadiri Kongres Khilafah ternyata meniadakan wakil dari para ulama pesantren. Sehingga para ulama pesantren yang saat itu berada dalam organisasi Tasvirul Afkar, Nadatul Waton, dan Nadatul Tujar membentuk sendiri organisasi perwakilan yang diberi nama Komite Hijaz. Peran Kiyaji Abdul Wahab Hasbuloh dalam membentukkan Komite Hijaz adalah sebagai pemerakarsa terbentuknya Komite Hijaz. Mulai dari menggagas pertemuan para kiyaji sejauh timur hingga mengawal komite ini melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Setelah meminta restu kepada Kiyaji Hasimah Asyari untuk menirikan sebuah organisasi, Kiyaji Wahab Hasbuloh mengajak Kiyaji bisi sansuri keliling Pulau Jawa dari Banyuwangi di sebelah timur, minus di sebelah barat, hingga Madura untuk menemui para kiyaji meminta dukungan. Kemudian, pada tanggal 16 Rojab tahun 1344 Hijriah atau bertempatan dengan 31 Januari tahun 1926 Masyai, para kiyaji pesantren mengadakan pertemuan di Surabaya dan menghasilkan dua keputusan penting. Pertama, mengirim delegasi ke Kongres Dunia Islam di Mekah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibn Suud agar hukum-hukum menurut empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hambali mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya. Kedua, membentuk suatu jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama yang bertujuan menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hambali. Jam'iyah ini disusun dengan kepengurusan Suriah dan Tanvidiah. Dua orang utusan yang dikirim ke Arab Saudi yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Sheikh Gunaim pulang dengan membawa hasil yang memuaskan. Setelah itu, Komite Hijaz bermetamorfosis menjadi organisasi Nahdlatul Ulama dengan mengangkat Hadratul Sheikh Kiai Haji Haji Mahas'ari menjadi Raih Akbar dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai wakilnya. Presiden Tanvidiah diserahkan kepada Haji Hasan Kipu dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjabat sebagai katipan. Kemudian perlu kita ketahui bahwa proses lahirnya Nahdlatul Ulama melalui persiapan yang sangat panjang karena sebenarnya Kiai Haji Wahab Hasbullah telah mempersiapkannya berbahang tahun sambil menunggu kesiapan Hadratul Sheikh Kiai Haji Haji Mahas'ari menjadi Raih Akbar Kiai Haji Wahab Hasbullah sebelum lahirnya Ernu pernah mengatakan Saya sudah 10 tahun lamanya memikirkan membela para ulama Madrak diajak sana sini dan amaliyahnya diserang sana sini Kalau satu kali ini ternyata luput saya akan memilih di antara dua masuk organisasi penerukan terus atau pulang kampung memelihara pondok secara khusus Kiai Haji Wahab Hasbullah telah memikirkan dan merintis organisasi Nahdlatul Ulama sejak 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama resmi berdiri itu berarti sejak tahun 1916 Kiai Haji Wahab Hasbullah telah mempersiapkan langkah-langkah menirikan Nahdlatul Ulama dengan demikian penirian Nahdlatul Waton pada tahun 1916 merupakan upaya nyata Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk mewujudkan cita-citanya proses berdiri Kiai Haji Kiai Haji 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 Masyari pada tahun 1947 kepemimpinan Nahdlatul Ulama digantikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai roh isamp BNU yang kedua dan Kiai Haji Bisri Shansuri sebagai wakilnya Kehidupan di masa tua Kiai Haji Wahab Hasbullah diserahkan sepatutnya kepada Nahdlatul Ulama yakni sebagai roh isamp sampai akhir hayatnya Dalam keadaan sakit setiap hari doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah hanya meminta agar dapat mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama yang terakhir baginya Saat Kiai Haji Bisri Shansuri menyenguk Kiai Haji Wahab Hasbullah yang pada saat itu beliau sudah kritis Kiai Bisri Shansuri memisikkan kata-kata Kiai janganlah engkau wafat dulu masih ada yang belum terselesaikan Sontak Kiai Wahab berkata apa yang belum terselesaikan Kiai Bisri menjawab masih ada laporan pertanggung jawaban yang belum Kiai laksanakan Setelah diingatkan oleh Kiai Bisri keadaan Kiai Wahab Hasbullah membaik dan bisa mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 20 Desember tahun 1971 doa-doanya terkabul Kiai Haji Wahab Hasbullah dapat mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-25 dan melaksanakan laporan pertanggung jawaban namun khutbah ala istitah yang seharusnya dibacakan oleh beliau kemudian diserahkan kepada Kiai Haji Bisri Shansuri selaku wakilnya karena penglihatan Kiai Wahab sudah tidak baik dan beliau merasa tidak sanggup untuk membacakan khutbah al-iftitah yang telah disetujui seluruh isinya oleh beliau Setelah bidatul pertanggung jawaban selesai dan hadirin menyatakan menerima mendedak Kiai Haji Wahab Hasbullah berkata pulang sekarang aku sudah lega Kiai Haji Wahab Hasbullah meninggalkan muktamar NU dalam keadaan sakit dengan kondisi tubuhnya yang semakin menurun akan tetapi jiwanya tidak pernah sakit beliau merasa bertanggung jawab sepenuhnya dalam jabatan yang tak dipercayakan kepadanya karena bagi beliau jabatan itu menyangkut dunia dan akhirat pada hari Rabu tanggal 12 Dulu Kodah tahun 1391 Hijriah atau pertempatan pada tanggal 29 Desember tahun 1971 pada waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah meninggal dunia beberapa hari setelah muktamar NU yang ke-25 di Surabaya duka mendalam atas meninggalnya beliau cepat tersebar luas sampai pada tingkat nasional rasa kehilangan yang begitu mendalam dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama maupun bangsa Indonesia dan pada tahun 2014 atas seluruh perjuangan yang dilakukan semasa hidupnya Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional Indonesia atas peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau dengan meninggikan kerajaan beliau dan menempatkan di tempat yang terbaik Amin Meski menetap dan menirikan pesantren di Jombang hingga akhir hayatnya Iyai Haji Bisri Sansuri adalah ulama yang lahir dan tumbuh di kawasan Besisir Utara Jawa Tengah Beliau dilahirkan di desa Tayu Pati Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 28 Julhijjah tahun 1304 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 September tahun 1886 Masehi Ayahnya bernama Sansuri bin Abdus Somad dan ibunya bernama Maria Lahir sebagai anak ketiga dari pasangan Sansuri dan Maria Sejak kecil Iyai Haji Bisri Sansuri diasuh dan berkembang di lingkungan yang sangat menghormati dan memegang teguh acaraan agama Islam Maklum dari silsilah ibunya Iyai Bisri termasuk masih keluarga besar Iyai Haji Kholir Kasingan Rembang dan Iyai Haji Bayidawi Lasem Karena dididik di lingkungan keluarga agamis Sejak kecil Iyai Haji Bisri Sansuri mendapatkan pendidikan agama yang ketat Ketika menginjak usia 7 tahun beliau mulai belajar agama khususnya membaca Al-Quran di bawah bimbingan Iyai Haji Soleh di Tayu Kegiatan ini dijalani selama kurang lebih 2 tahun Kemudian Iyai Haji Bisri melanjutkan pendidikan di pesantren asuhan seorang ulama yang tercatat masih keluarga dekatnya yaitu Iyai Haji Abdussalam seorang kaya besar yang hafit dan juga seorang fukoha di daerah Jawa Tengah Pesantren yang diasuhnya terletak di desa Kajan sekitar 8 km dari Tayu Di pesantren tersebut Iyai Haji Bisri Sansuri kecil mempelajari dasar-dasar ilmu nahu sorof, fikih, tasawuf, hadis dan tafsir Al-Quran Iyai Haji Abdussalam menerapkan pola kehidupan agama yang ketat Sikap Iyai Haji Abdussalam yang fikih orientit inilah yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan karakter Iyai Haji Bisri Sansuri di kemudian hari Menginjak usia 15 tahun Iyai Haji Bisri berpindah lokasi belajar Kali ini yang dituju adalah pesantren demangan bangkalan Asuhan Syekhona Khalil seorang ulama besar yang menjadi guru dari hampir semua Iyai yang terpandang di seluruh Jawa pada waktu itu Saat berguru kepada Syekhona Khalil inilah beliau bertemu dengan Iyai Haji Abdul Wahab Asbullah seorang santri yang kemudian menjadi sahabat akrabnya rakan perjuangan dan kemudian menjadi iparnya Ketika itu amatlah kuat tradisi santri keliling menutup ilmu di beberapa pesantren begitu pula yang dilakukan oleh Kiyayaji Bisri Sansuri dan Kiyayaji Wahab Asbullah Setelah beberapa lama belajar kepada Syekhona Khalil keduanya memutuskan untuk melanjutkan menutup ilmu di tempat yang lain yaitu di pesantren Tebu Irang Jombang pimpinan hadiratus Syekh Kiyayaji Hashim Ash'ari Setelah menetap dan belajar di pesantren Tebu Irang makin bertambahlah kawan sependidikan Kiyayaji Bisri Sansuri yang selalu menyunjung nama guru mereka diantaranya adalah Kiyayaji Abdul Manaf Pendiri Pondok Pesantren Lirboya Kediri Kiyayaji As'ad Samsul Arifin dari Setu Bondo Kiyayaji Ahmad Baydowi dari Banyumas Kiyayaji Abdul Karim dari Sedayu Gresik Kiyayaji Nahrawi dari Malang Kiyayaji Abbas dari Jember Kiyayaji Mas'um Ali dari Pesantren Mas Kumambang di Sedayu dan masih banyak lagi ulama-ulama yang terkemuka di Nusantara yang pernah belajar kepada hadiratus Syekh Kiyayaji Hasim As'ari Mereka lantas membentuk barisan peminat fikih dan penganut hukum agama yang tangguh serta menjadi Kiyayaji Kiyayaji Besantren terkemuka di Pulau Jawa Kiyayaji Aduraman Wahid atau Gusdur mengatakan Angkatan Kiyayaji Bisri Sansuri beserta teman-teman ulama lainnya merupakan generasi terbaik dari mereka yang dididik oleh hadiratus Syekh Kiyayaji Hasim As'ari di Besantren Tebu Irang selama hampir setengah abad selama di Tebu Irang Kiyayaji Bisri Sansuri mendapat ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal seperti kitab P.K. Al-Zubat yang kemudian menjadi kitab kegemarannya hingga kitab-kitab hadis seperti Sohih Bukhari dan Muslim yang menjadi spesialisasi keilmuan hadiratus Syekh Kiyayaji Asim As'ari ketika itu sudah terlihat corak penguasaan ilmu-ilmu agama Kiyayaji Bisri Sansuri yang akan membuatnya terkenal di kemudian hari Setelah menyelesaikan pendidikan di Tebu Irang antara tahun 1911 sampai 1914 Kiyayaji Bisri Sansuri berangkat ke kota Mekah bersama dengan Kiyayaji Abdul Wahab Hasbullah Keduanya kemudian belajar kepada sejumlah ulama terkemuka di Tanah Suci seperti Syekh Muhammad Bakir Syekh Muhammad Syed Yamani Syekh Ibrahim Adani dan Syekh Jamil Maliki Beliau berdua juga berguru kepada guru-guru Hadratus Syekh Kiyayaji Asim As'ari seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Syekh Sueb Ad-Daghistani dan Syekh Mahfud At-Tarmasi Di antara hal-hal penting yang terjadi di kota Mekah selama Kiyayaji Bisri Sansuri di sana adalah pembentukan sebuah cabang syarikat Islam di Tanah Suci Meskipun tidak secara langsung melibatkan diri dalam organisasi tersebut yang jelas hal ini memberikan bekas mendalam pada pola pikir beliau yaitu perlunya mengorganisir dalam melakukan perjuangan keagamaan di luar jaringan pesantren Selain itu ketidak terlibatan Kiyayaji Bisri Sansuri secara intens dalam organisasi syarikat Islam adalah karena menunggu perkenan dari guru yang sangat beliau hormati Hadratus Syekh Kiyayaji Asim As'ari Hanya saja sebelum izin dari gurunya beliau terima Kiyayaji Bisri Sansuri harus kembali ke tanah air Datangnya Perang Dunia I membuatnya harus meninggalkan kota Mekah lebih cepat dari perkiraan sebelumnya Ada pun sahabat sekaligus kakak ibarnya Kiyayaji Abdul Wahab Asbullah masih melanjutkan aktivitas belajarnya sekaligus merintis pergerakan nasionalisme di sana melalui syarikat Islam Namun sebelum pulang ke tanah air beliau menikah dengan Nyainur Khadijah adik perempuan sahabat karibnya Kiyayaji Abdul Wahab Asbullah pada tahun 1914 Dari pernikahannya dengan Nyainur Khadijah Kiyayaji Bisri Sansuri mendapatkan 9 orang anak Anak pertama meninggal ketika waktu kecil Anak kedua yaitu Ahmad atau Ilah yang dikenal dengan nama Kiyayaji Ahmad Bisri Kemudian Nyai Mu'as Soma Nyai Muslihatun Nyai Solihah yang merupakan ibunda Kiyayaji Abdul Rahman Wahid atau Kusdur Nyai Musarofah Kyayi Solihun Kyayi Ali Abdul Aziz dan Kyayi Sohib Dalam diri Kyayaji Bisri Sansuri paling tidak melekat tiga karakter sekaligus yaitu sebagai perintis kesetaraan gender dalam pendidikan di pesantren seorang ulama yang ahli dan pencinta ilmu fikir dan sekaligus seorang politikus atau negarawat Sepulangnya dari Tanah Suci beliau menetap di pesantren mertuanya di Tamba Berlas Jumbang disana Kyayi Bisri tinggal selama 2 tahun dengan aktivitas membantu mertuanya Kyayi Haji Hasbuloh di bidang pendidikan dan pertanian Beberapa tahun kemudian bersama istri beliau Nyai Nur Khadijah Kyayi Haji Bisri Sansuri membangun penduduk pesantren Mamba Ulma Arif di Denanyan Jumbang pada tahun 1917 atas dorongan mertua beliau Kyayi Haji Hasbuloh yang kemudian juga direstui oleh guru beliau Hadratoseh Kyayi Haji Hashim Ash'ari Hanya saja sebagaimana kebiasaan saat itu Kyayi Haji Bisri Sansuri hanya menerima santri putra saja namun di daerah tersebut beliau banyak melihat kaum perempuan yang termarginalkan pada waktu itu masyarakat juga masih memandang remeh usur pendidikan bagi anak perempuan para orang tua pun juga masih belum mengetahui kemanakah jika mereka ingin memasrahkan anak-anaknya untuk belajar agama padahal pesantren-pesantren saat itu tidak ada yang menerima santri putri inilah realitas yang ada di desa di Nanyar lagi pula akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan terutama di sekolah umum sangat terbatas di zamannya hanya anak-anak priyai atau bangsawan yang bisa bersekolah dari sinilah Kyayi Haji Bisri Sansuri bertekad untuk memajukan pendidikan Islam Denanyar Denanyar pada waktu itu merupakan sebuah desa yang terletak di garis perbatasan antara Kota Jumbang dengan daerah berdalaman sebelah barat dan barat laut dengan letak yang strategis didukung dengan adanya pabrik kula yang bertetangga desa selain memberikan manfaat ternyata juga memberi dampak negatif dalam kehidupan masyarakat desa Denanyar yaitu terkikisnya nilai-nilai moral yang luhur yang ditunjukkan oleh banyaknya KPSK, kekerasan, pembegalan, perampokan dan pembunuhan menjadi gambaran umum tentang desa Denanyar seiring dengan persoalan-persoalan yang sangat kompleks terutama yang berkaitan dengan kaum wanita pada waktu itu Kyayi Haji Bisri Sansuri bersama istrinya melakukan sebuah inovasi dengan membuka kelas khusus untuk Santri Putri langkah inovatif ini dimulai pada tahun 1919 dengan memberikan pendidikan yang sistematis kepada Santri Putri dapat dipandang sebagai fenomena yang menarik dalam tradisi pesantren secara umum maupun dalam diri Kyayi Haji Bisri Sansuri sendiri dalam tradisi pesantren pondok pesantren Putri Denanyar dipandang sebagai satu-satunya yang ada pada masa itu atau setidaknya di wilayah Jawa Timur rasanya tidak berlebihan jika Kyayi Haji Bisri Sansuri disebut sebagai pejuang kesetaraan gender khususnya di kalangan pesantren beliau lah orang pertama yang menirikan kelas khusus untuk para Santri Putri di pesantren yang didirikannya walaupun pada waktu itu baru diikuti oleh perempuan-perempuan di desanya di zaman yang masih kental dengan nilai-nilai patrimonial waktu itu apa yang dilakukan oleh Kyayi Haji Bisri Sansuri termasuk kategori aneh untunglah Sang Maha Guru yang sangat dihormatinya Hadratus Syekh Kyayi Haji Hashim Ash'ari tidak menentang terkosan yang dilakukannya kalau saja Hadratus Syekh melarang nistaya Kyayi Haji Bisri Sansuri tidak akan melanjutkan langkah fenomenal yang beliau lakukan hal ini semata-mata karena takzimnya yang begitu mendalam kepada Sang Maha Guru Semenjak itulah pesantren Mamba Ulma Arif mulai menyesuaikan diri dengan dinamika zaman Selain itu pada tahun 1923 Kyayi Haji Bisri Sansuri mendidikan Madrasa Salafiyah yang pelajarannya khusus pada pelajaran agama lama pembelajarannya selama 6 tahun dengan menyandang nama resmi Madrasa Mabadi Ulhuda Madrasa ini dikhususkan untuk Santri Putra Setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1930 Kyayi Haji Bisri Sansuri mendidikan Madrasa untuk para Santri Putri Keberlangsungan Madrasa untuk Santri Putra Putri ini yang merupakan inovasi di zamannya terus bertahan hingga bala tentara Jepang datang Inovasi terus dilakukan oleh Kyayi Haji Bisri Sansuri dengan cara mengubah bentuk Madrasa Salafiyah menjadi Madrasa Modern Perubahan radikal ini dilakukan kurang lebih pada awal tahun 1950-an setelah bangsa Indonesia benar-benar berdaulat Di tengah-tengah proses reformasi pendidikan pesantren ini istri Kyayi Haji Bisri Sansuri Ajahn Rukhodejah meninggal dunia pada tahun 1955 wafatnya sang istri yang sangat setia menampingi beliau dalam melakukan reformasi di bidang pendidikan Islam ini tentu banyak mempengaruhi pemikiran Kyayi Haji Bisri Sansuri namun beliau tidak mau larut dalam kesetihan pada tahun 1956 atas prakarsa anak beliau Kyayi Haji Ahmad Bisri dibukalah Madrasa Sanawiyah yang setara dengan SRTP dua tahun berikutnya tepat pada tahun 1958 juga didirikan Madrasa Sanawiyah untuk Santri Putri modernisasi terus dilakukan secara konsisten tepat pada tahun 1962 juga didirikan Madrasa Aliah pada tahun itu juga status organisasi dalam pesantren Mambaul Ma'arif dikukuhkan secara hukum dengan membentuk Yayasan Mambaul Ma'arif Pembaruan, inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Kyayi Haji Bisri Sansuri tentu saja merupakan hasil refleksi beliau melihat dinamika zaman dan proses berdialektika dengan zaman Pola fikir orientit yang menjadi corak pemikiran beliau ternyata mampu memberikan pengaruh signifikan pada setiap gagasan yang beliau lahirkan Selain menjadi pengasuh pondok pesantren Kyayi Haji Bisri Sansuri juga berperan aktif dalam menirikan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya Beliau duduk sebagai akwan atau anggota suriah dalam susunan PBNU yang pertama kali pada waktu itu Pada masa perjuangan kemerdekaan Kyayi Haji Bisri Sansuri bergabung ke dalam Barisan Sabbilillah dan menjabat sebagai Kepala Setaf Markas Besar Ulama Jawa Timur yang kantornya di belakang pabrik Pakuwaru Sidoarjo Dalam bidang politik pernah menjadi anggota PB KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat mewakili Masyumi Kemudian pada hasil pemilu 1955 juga mengantarkan beliau menjadi anggota Dewan Konstituante sampai lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno Pada saat memasuki era demokrasi terpimpin bukan perkara mudah buat para pemimpin Nahdlatul Ulama Walaupun Jam'iyah Nahdlatul Ulama setuju dengan manifesto politik dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Tetapi ketika tidak masuk di kabinet dan DPR Gotong Royong menjadi masalah karena ada dua aliran Kiyayaji Wahab Asbuah mengendaki Nahdlatul Ulama masuk dalam sistem itu Sementara Kiyayaji Bisiran Suri menentangnya Dengan argumen yang kuat akhirnya pendapat Kiyayaji Wahab Asbuah yang diterima secara resmi Sehingga Nahdlatul Ulama masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin agar bisa ikut mengendalikan politik dari tarikan PKI ke kiri Sambil berkelakar Kiyayaji Wahab Asbuah mengatakan bahwa yang penting masuk dulu nanti keluarnya gampang Tetapi tidak mudah bagi para pimpinan Nahdlatul Ulama untuk masuk DPR karena secara pribadi masyarakat Nahdlatul Ulama bebas memilih antara ikut ataupun tidak Pilihan politik yang berbeda itu tidak membuat menggang hubungan beliau berdua Beliau berdua tetap akan selalu bersama ketika ada tujuan besar yang hendak diraih bersama yaitu cita-cita kejayaan Islam kaum muslimin dan seluruh bangsa Indonesia Sikap rendah hati dan tidak gila jabatan juga nampak dalam keperibadian Kiyayaji Bisisansuri saat mengikuti dinamika perjuangan di tahun 1960-an Sejak terdoseh Kiyayaji Hasim Asyari wafat pada tahun 1947 jabatan Ro'is Akbar dihapuskan dan diganti dengan sebutan Ro'is Am dan posisi itu dijabat oleh Kiyayaji Wahabah Sibuah sedangkan Kiyayaji Bisisansuri ditetapkan sebagai wakilnya Meski dikenal tegas dalam mempertahankan prinsip kesantunan Kiyayaji Bisisansuri tidak perlu diragukan Saat berangsunya Muktamar Nadatul Ulama ke-24 pada tahun 1967 di Bandung Kiyayaji Bisisansuri menunjukkan sikap tawadu yang perlu kita teladani Ketika itu sedang terjadi pemilihan Ro'is Am yang melibatkan rivalitas antara dua Kiyayi Seku yang sama-sama berwibawa yaitu Kiyayaji Wahabah Sibuah dan Kiyayaji Bisisansuri hasil pemilihan ternyata diluar dugaan semuanya walaupun lebih mudah Kiyayaji Bisisansuri bisa meraih suara terbanyak Kiyayaji Atul Wahabah Sibuah pun menerima kekalahan dengan berbesar hati apalagi yang mengalahkan adalah sahabat dekatnya sekaligus adik-ibarnya sendiri demikian halnya Kiyayaji Bisisansuri yang memperoleh kemenangan juga sangat rendah hati walaupun dipilih oleh para Muktamirin tetap kemudian beliau segera memberikan sambutan selama masih ada Kiyayaji Wahabah Sibuah yang lebih senior dan lebih alim Kiyayaji Bisisansuri tidak bersedia menuduki jabatan itu karena itu Taya menyatakan untuk mengundurkan diri dan kembali menyerahkan jabatan itu kepada Kiyayaji Atul Wahabah Sibuah 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 roh islam hingga hingga wafat beliau pada tahun 1980 sampai akhir hayatnya Kiyayaji Bisisansuri masih menjabat sebagai anggota DPR roh islam PBNU roh islam majelis surah di PPP3 dan di samping aktif mengasuh pondok pesantren membaul ma'arif dan nanya beliau Kiyayaji Bisisansuri wafat di Jombang pada tanggal 25 April tahun 1980 dalam usia 94 tahun dan dimakamkan di kompleks pesantren dan nanya Jombang semoga Allah merahmati beliau dan meninggikan derajat beliau Amin